. Brigade Al-Quds kembali menyerang pasukan pertahanan Israel, IDF, yang berupaya menerobos poros depan di selatan Rafah. Hal itu terlihat dalam video yang dirilis Brigade Al-Quds dalam saluran telegramnya pada Kamis 30 Mei 2024. Dalam video tersebut, terlihat sejumlah prajurit Brigade Al-Quds menembakkan rentetan mortir kedua tank dan tiga tentara yang ada di dekatnya. Selain itu, mortir Brigade Al-Quds juga menghantam satu mobil yang ditumpangi perwira Israel. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!